Intro Penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PTKM menuai berbagai tanggapan dari masyarakat, baik itu positif, maupun negatif. Anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Haji Ahmad Rashid mengharapkan kepada pihak eksekutif yang memperlakukan PTKM tersebut harus melakukan pendekatan yang lebih humanis kepada masyarakat. Haji Ahmad Rashid menyampaikan dalam situasi pemberlakuan PTKM seperti saat ini, pemerintah ataupun petugas di lapangan harus arif dan bijaksana dalam menjalani tugas. Politikus Partai Gerinda ini juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan penertiban PPKM tersebut, akan lebih baik jika para petugas melihat situasi dan kondisi di lapangan, terutama perekonomian bangsa ini. Menurutnya saat ini, masyarakat bingung terkait simpang siurnya. Masyarakat kecil, jika mereka tidak dapat bekerja, maka dapur terancam tidak mengepul. Belum lagi ditambah dengan banyaknya beban hidup reguler, seperti beban listrik, PDAM, biaya pendidikan anak, dan lain-lain, termasuk cicilan yang harus dibayar juga, membuat masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain tetap bekerja atau keluar rumah. Hal ini perlu disadari oleh petugas di lapangan. Dari Kota Palangkaraya, Hari Raimundo, melaporkan.